kemudian kebalikan daripada tiga macam tauhid ini adalah syirik yaitu syirik dalam syirik rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat kata beliau syirik itu ada dua macam, ada syirik besar dan syirik kecil siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh syirik besar contoh-contoh syirik besar, siapa yang bisa menyebutkan yang bisa menyebutkan contoh-contoh syirik besar dan syirik berdoa kepada mayat, berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang mereka tidak bisa melakukannya kecuali Allah SWT selain itu masih ada? itu menyembelih untuk selain Allah disertai dengan cinta dan pengagungan seperti misalnya menyembelih untuk penghuni kuburan, untuk jin, itu syirik besar kembali Selainnya itu mungkin ada Al-Nadir 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 itu menyebabkan kekurangan kepada Allah seperti Allah punya istri, punya anak selain itu yaitu kata beliau isti'adah isti'adah itu minta pertolongan dalam perkara yang penting kemudian isti'adah yaitu minta perlindungan kemudian minta syafaat kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah selain itu masih ada? nah kata beliau bersumpah dengan nama selain Allah itu pada asalnya syirik kecil tapi bisa sampai kepada syirik besar seperti contohnya misalnya kalau ada orang berkata kepada Antum demi Allah kemudian dia berkata saya tidak mau bersumpah dengan nama Allah tolong bersumpah dengan nama wali fulan maka di saat itu bersumpah dengan nama selain Allah menjadi syirik besar kata beliau غير هذا من nama wali fulan al-shirik kecil selain itu al-sirik 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 lnan al-sirik al-sirik akbar bawabah lidakwata nilai shirik bilah shirika al-sirik akbar dakwah إلى syirk عن طريق السحر بالله السحر نعم tabliw السحر itu adalah merupakan pendorong atau pintu yang paling utama yang bisa menyeret kepada syirk besar طيب نحن نتوقف mدة ربع ساعة حتى يعني لا راح دون الجنة لكن نحن نتوقف ربع ساعة من أجل أن تكتب وتراجع نرجع في الدرس الثاني يعني بعد ربع ساعة إن شاء الله نرجع ما أخذنا ثم نبدأ في الدرس الجديد baik kita berhenti dulu kata beliau seperempat jam tapi bukan berlatih antum istirahat antum seperempat jam itu مرجع ia mengulangi lagi pelajaran yang sudah dipelajari tadi dan insyaallah setelah seperempat jam jam kita akan kembali melanjutkan kajian kita والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وصلى الله سبحانه شكرا شكرا